Bioskop di Amsterdam Most beautiful cinema in the world Wow, keren ya guys ya Keren banget Liat nih guys, ini bioskop guys Bioskop seperti ini dong Keren ya Jadi guys kita mau nonton Jungle Cruise Jam 8.15 Kita mau ngeliat guys makanan yang disini So cool Wow See we have been in the museum Yes, I have popcorn no? 8.15 With Romain Duris No, we don't take anything You want something? You want popcorn? Yeah I want champagne You can have champagne So cool Wow Look guys Cinema ini guys Sumpah Gila 6.21.22 6.21.22 6.21.22 6.21.22 6.21.22 6.21.22 Bioskop di Amsterdam Wow Itu ada di atas juga ya guys Liat nih Wow Mas ngapain? Champagne Champagne Thank you Thank you dan ada nachos nachosnya mana? tuh liat ini ada nachos nachos sama guikamol dan juga popcorn itu popcornnya mas selamat menikmati untuk menonton untuk menonton harus mencari harus mencari jalan baik? tidak saya punya ini hi guys selamat datang kembali ke channel saya apa kabar kalian? semoga kalian baik-baik saja pagi ini jam 9 pagi kita mau breakfast jadi hari ini adalah hari terakhir dan kita mau breakfast di hotel ya guys kemarin kan kita pagi-pagi udah keluar jadi gak breakfast di hotel tapi hari ini karena kita check out jam 11 latest check-in jam 11 disini jadi kita harus check out jam 11 dan kita makan jam 9 di breakfast room di bawah ya coba lihat cuacanya cuacanya sepertinya sih dingin ya guys seperti yang kalian lihat sendiri gak ada matahari tapi at least gak hujan ya gak hujan oke guys oke guys so guys aku juga mau cerita sedikit ya tentang hotel ini karena aku belum cerita jadi hotel ini tuh dibangun sekitar tahun 1912 dan udah tua banget ya waktu ini ya kalian lihat sendiri dari style-nya udah kreatual banget jadi lift ya waktu itu tuh elektrik ya harus ditarik harus ditarik dengan pali gitu kayak gitu kayak mobil lah kalau misalnya kan ya tapi juga dengan petrol engine dengan petrol engine oh iya ada engine upstairs yang membuat lift oh iya dengan engine ya guys engine petrol dan pakai tali itu gak sih ada yang tali yang di dan yang kebawah sekarang kita udah punya yang elektrik tapi zaman dulu 1912 kan kalau sendiri masih belum ada hotel ini dulunya itu guys jadi apa kan tunjukin ke kalian ada minyatur kapal jadi itu dulu hotel ini itu dipakai buat hotel-hotel para apa ya guys pengaut ya guys kayak kayak apa sih kalau di Indonesia namanya kayak apa namanya Kolombus seperti Kolombus that is always going expedition expedisi kan dulu kan pakai kapal ya guys jadi itu kayak tamu-tamu buat kapal atau masih miss kapal atau mungkin staff dari kapal yang mungkin berduit ya guys siapa sih tinggalnya di hotel seperti ini kalau misalnya dia mampir ke Amsterdam karena disamping itu kan ada dermaga gitu ya guys buat parkir kapal gitu dulu ini hotelnya ini dipakai seperti itu dan sekarang kita oh lihat ini mungkin ini dulu dulu aku juga gak tahu ini apa hidung hidungnya kita makan oke sekarang kita makan karena pandemik ya guys jadi gak ada bufet gitu guys jadi itu kayak limitasi biar orang-orang itu gak sampingan ngambil makanan gitu biasanya sih di hotel-hotel lain masih pakai bufet ya guys ya tapi di Amsterdam ini nggak pakai ya jadi kayaknya mereka yang akan apa namanya serve kita di table directly ya sekarang aku akan lihatin ke kalian tuh lihat breakfast roomnya ya guys ya magnify ke mas aduh muka bangun tidurnya kelihatan banget ya apa apa mungkin disini ada menu tuh jadi disini udah ada good morning menu ya ada fried eggs, sunny cider, boiled eggs, scrambled eggs, omelette with ham on cheese, pancake, chipolata sausage, smoked salmon, yogurt, muesli, cornflakes, and prosecco ya jadi mereka sudah prepare ini dan akan serve langsung di table jadi jasmin green tea mas julian aku bakal bawa ini ya guys ya biasa orang Indonesia selalu kayak goodie bag gitu ya mau nyobain masalah chai ini aku bakal bikin di rumah ini ada latte macchiato satu dan juga ada jus dan juga ada jus mas julian sama teh bon appetit jadi kita balik lagi kita udah check out dari hotel tapi kita taro tas kita yang terhorma di sini ya guys ya di hotel sebelum kita check out dan kita mau jalan-jalan sebentar tadi kita melihat di kanal karena kalian tau sendiri Amsterdam itu apa sih kayak kota kanal gitu ya karena banyak banget kanal di Amsterdam dan kalian lihat sendiri mungkin aku gak tau itu yang turis atau yang lokal gak tau yang buang sampah kadang-kadang di kanal ya masih aja ada orang yang tidak bertanggung jawab ya guys ya jadi mereka itu ngebersihin apa sih namanya sampah-sampah yang ada di kanal ya guys sebenarnya sih gak hanya sampah-sampah botol-botol gitu guys tapi ada juga sampah-sampah daun yang ngebuat gak terlalu indah gitu ya guys jadi mereka kayak manual gitu guys dibantu dengan manual jadi seperti itu ya guys ya dia nyaring kayak gitu tapi juga bisa dibantu dengan ada bapak-bapak juga yang pakai jaring manual ya guys ya yang mungkin gak terjangkau di sebelah sananya sebelah yang jadi bersih ya guys ya gak ada sampah nah guys sekarang kita mau sebentar lagi jam 12.45 which is masih satu jaman lagi ya kita mau ke Madame Tussaud ya guys aku gak tau di dalam situ kita boleh bikin video atau kalau foto sih mungkin pasti boleh ya tapi kalau video aku gak tau juga tapi aku nanti akan liatin kalian sekilas tentang apa sih yang ada di dalam Madame Tussaud di Amsterdam kalian tau sendiri di Singapore juga ada ya guys ya ya nanti kita ketemu lagi di Madame Tussaud masih kenyang guys walaupun melihat ini Laika di bawah ini Laika ini Julian ini Julian ya ini aku lagi tidur all the fairies aku serius ini juga ada Ripley's believe it or not ini orang orang apa namanya ini orang Thai Myanmar 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 long neck aku lihat aku lihat mereka juga ada di Thailand aku pikir lihat guys ini kayak becak di Indonesia ya guys ya sama lah ya jadi guys kita masih nunggu disini Madame Tussaud nya ada di sana lihat sendiri jadi kita masih nunggu karena masih 30 menit lagi ya guys ya baru bisa masuk ke Madame Tussaud kita mau tunggu dulu disini di cafe lihat sendiri di cafe pas di depan ades 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 Terima kasih.